Kami melihat memang target yang mau dicapai pemerintah untuk mencapai herd immunity ya, 181 juta masyarakat itu tentu saja tidak mudah gitu. Dan kami melihat memang partisipasi dari pelak usaha swasta ini juga sangat penting. Makanya kemudian kami berinisiatif dengan yang namanya vaksinasi gotong-goyong ini. Dimana sebenarnya konsepnya adalah perusahaan itu membeli vaksin untuk karyawan dan bekerjanya. Juga ada yang untuk keluarga karyawannya secara, jadi nanti mereka dapat vaksinnya secara gratis gitu. Jadi bebannya itu sebenarnya ada di perusahaannya yang berminat untuk membantu supaya karyawannya semua ini maupun keluarganya ini bisa dapat vaksin secara cuma-cuma. Jadi mungkin persiapannya pada saat ini memang pertama ini suka rela ya, jadi tidak semua mungkin perusahaan mampu untuk bisa mengikuti program ini. Ada yang mungkin prefer juga untuk tetap mendapatkan vaksinasi gratis, saya rasa itu tetap hak mereka. Tapi dari pendataan yang sudah, link kadim yang sudah dibuka, jadi sampai sekarang ini kita sudah butuh tahap pertama itu ada sekitar 8.300 perusahaan. Jadi itu mereka yang berminat untuk partisipasi. Nah kemudian sekarang kadim ini dengan data yang ada, kami juga membahas dengan pemerintah bagaimana nanti untuk rolloutnya. Jadi sudah jelas bahwa ada aturan-aturan main, mekanisme nanti yang harus saya perhatikan. Kebetulan juga pemerintahnya sudah keluar ya, nomor 10, sehingga lebih jelas lah nanti bagaimana siap penyediaan vaksinnya oleh Bufarma, kemudian nanti bagaimana kita harus bisa mekanisme untuk melaksanakan. Walaupun dari segi jenis vaksin maupun harganya sampai saat ini belum ditetapkan, tapi kita tahu bahwa yang pasti itu diluar daripada vaksin yang diberikan pemerintah secara gratis kepada masyarakat. Jadi yang pasti yang merek yang kita dapat ini akan berbeda. Dan ini yang kami ketahui itu pasti sedemikian. Jadi tidak mengganggu program ini, sebenarnya tidak mengganggu program vaksinasi nasional yang sudah dijalankan oleh pemerintah pada saat ini, di mana sudah ada tahap-tahapannya ya, sekarang sudah masuk ke tahap kedua. Jadi ini sebenarnya benar-benar untuk bisa mempercepat, membantu juga mengingatkan bantuan pemerintah, makanya vaksin Duga Tonggoyong ini diinisiatifkan. Anda tadi mengatakan, Bu, ada sekitar 8 ribuan perusahaan yang sudah terdata yang juga siap melakukan vaksinasi. Kita tahu juga tentunya tidak boleh menggunakan vaksin Sinovac begitu yang juga menjadi program pemerintah yang saat ini dijalankan, akan memesan sendiri vaksin dengan merek lain begitu yang akan bekerja sama dengan Bio Farma dan Kementerian BUMN. Kira-kira berapa banyak dosis, Bu, yang akan dibeli, Bu, oleh private sector untuk bisa menyuntikkan kepada para karyawan-karyawannya? Ya, dari pembahasan antara kami dan pemerintah itu kelihatannya untuk vaksinasi mandiri ada sekitar 20 juta ya, yang nantinya akan dialokasikan untuk vaksinasi mandiri. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.